kembali kita saat ini akan bersama-sama menyimak pisah misteri dari narasi artis semoga konten YouTube ini bisa menghibur anda tinggalkan tempat ini serta carilah jalan lurus agar kalian mendapat ampunan dari yang maha kuasa tidak kalian tidak boleh pergi enkoi keparat kubuduh kue orang satukan hati dan pikiran pusatkan niat kita mengusir roh kejahatan ini dan Hai kalian anak buahku bikin mampus dua orang itu cepat tiba-tiba serentak kawanan hantu menyeruak seakan pendak berlomba membunuh kedua manusia itu dokter jangkar dan hantu tanpa kepala episode 2 pada episode dokter jangkar dikisahkan bertemu dengan mangkandar seorang penjaga kamar maya setelah pertemuannya dengan mangkandar beberapa waktu lalu itu sekarang dokter jangkar dapat melihat penampakan hantu-hantu sekalipun yang seram yang merupakan pengalaman kahit baru baginya memang di rumah sakit peninggalan kolonial Belanda ini banyak dihuni makhluk astral untuk mengetahui pendapat teman-teman sejawatnya dokter jangkar memutuskan untuk membagikan kisahnya dengan rekan-rekan sejawatnya namun setiap kali dia berbicara tentang kejadian itu suasana seakan-akan berubah mereka cuek tak ambil peduli dan bahkan menganggap itu semua hanyalah tahayul belaka ada yang membesarkan hatinya memang justru datang dari seorang suster bernama Astria suster ini juga masih muda dan cantik dia menanggapi cerita dokter jangkar bahkan suster cantik inilah yang memberikan informasi penting suster Astria kapan membaca dokumen itu? ketika itu saya ditugaskan oleh Profesor Sukamdi kepala rumah sakit ini kira-kira sudah berapa lamakah? kurang lebih 4 bulan yang lalu baik lanjutkan nah saat itulah saya sempat membaca keberadaan kepala rumah sakit tempoh dulu jaman penjajahan kolonial Belanda namanya dokterian Peter Swarskun dan ternyata menurut dokumen itu dia merupakan seorang dokter yang kejam terima kasih suster Astria atas informasinya oh ya bersediakah suster Astria menemani saya ke perpustakaan? oh dengan senang hati dokter jangkar saya akan tunjukkan letak dokumen yang bertumpuk dengan arsip-arsip lama dan nampak usang terima kasih suster eee tapi sebelum ke perpustakaan bagaimana kalau kita ke kantin dulu? dengan senang hati dokter jangkar dan dokter muda yang simpatik serta suster cantik ini lantas menuju ke kantin mereka memesan makanan dan minuman setelah beberapa saat selesai makan dan minum mereka meninggalkan kantin menuju ke perpustakaan Mereka kini sudah memasuki ruang yang berisi berbagai jenis buku dan dokumen dokter jangkar dokumen itu saya taruh di sudut kiri bagian bawah pada rak bercampur dengan beberapa arsip yang lain kan? tentu suster astria masih ingat tempatnya kan? tentu saja suster cantik ini masih ingat betul letak dokumen itu mereka langsung menuju tempat di mana dokumen itu tersimpan tak lama kemudian mereka keluar dari perpustakaan dan dokter jangkar membawa beberapa arsip dokumen yang dianggap penting ketika hari menjelang senja sesampainya di rumah dokter jangkar langsung mengeluarkan dari dalam tasnya beberapa arsip yang ia bawa merupakan dokumen yang dianggapnya penting untuk diselidiki dan melakukan penelitian lebih lanjut guna mengungkap misteri horor yang terjadi di rumah sakit itu dia menggali arsip-arsip tua ini mencari keterangan historis tentang kejadian-kejadian tempur dulu yang memang pernah terjadi dokter jangkar menemukan kisah tragis seorang dokter belanda yang dulu termasuk pimpinan rumah sakit yang dituduh melakukan eksperimen medis yang tidak manusiawi pada pasien-pasiennya dan nama sang oknum yang kejam itu adalah dokter yan peter swars kun berbekal hasil penelitian mendalam dari beberapa arsip itu setelah beberapa hari ia pelajari dokter jangkar diam-diam berniat segera melakukan observasi malam ini sehusai waktu bertugasnya tanpa memberitahu sejawat atau siapapun termasuk suster astria maupun mangkandar si penjaga kamar mayat itu dokter muda yang simpatik ini akan memulai menyelidiki cerita mistis yang mengelilingi rumah sakit peninggalan zaman kolonial belanda itu sesampainya di lorong yang gelap bayangan kuno mulai menghantuinya dia juga mendengar suara langkah ringan yang tidak terlihat manusianya di ujung koridor dengan pencahayaan lampu redup menambah suasana mistis yang mencekam tiba-tiba meski terlihat samar dokter jangkar bisa menangkap bayangan seorang perawat berpakaian zaman kolonial belanda keluar dari sebuah ruang dengan pintu terbuka dan melesat cepat ke arah pohon beringin tua dengan berani dokter jangkar memasuki ruang itu ternyata ruangan ini dulunya kamar operasi yang sudah lama tidak terpakai di bawah sinar lampu yang redup dan suram tiba-tiba di sudut ruang yang temaram ada penampakan seorang dokter belanda bersama dua perawat dan seorang asisten dokter lainnya terlihat sedang melakukan operasi di bagian perut dari pasien lelaki yang sudah tua dengan gerakan yang kasar dan terlihat serampangan sungguh perlakuan yang tidak sewajarnya dalam dunia medis jangkar merasa adanya tekanan yang misterius saat melihat adegan ini detik-detik berikutnya ruangan itu dipenuhi aroma obat-obatan kuno suasana kini terasa mencekam dan menderanya sementara itu suara bisikan terdengar menggelitik di gendang telinganya seolah ini pesan-pesan dari masa lalu kisah-kisah tragis pasien yang ditinggalkan tanpa pertolongan yang kemudian meregang nyawa meninggal dunia melalui cara yang tidak diikuti dengan keikhlasan ruangan itu seolah-olah menjadi panggung bagi roh-roh yang belum menemukan ketenangan sedang berdemonstrasi agar mendapatkan pertolongan dari dokter jangkar untuk membebaskannya dari pelenggu kutukan maut tiba-tiba muncul sepotong kepala tanpa tubuh remang-remang dengan bagian lehernya terlumuran dan bersimbah darah wajah tua dengan mata berwarna kebiruan itu menatap tajam dan pengis matanya nanar ke arah dokter jangkar hehehe weh orang mau apa eh datang ke kamar operasi akulah dokter kepala disini namaku dokter Ian Peter Schwartz kun hehehe hehehe dan itulah tubuhku kau lihat tanpa kepala hehehe yang dulu kepalaku dipanggal oleh Inlander Kutverdom hehehe hehehe ternyata kepala tanpa tubuh ini adalah hantu yang bisa berbicara mendapat tekanan psikis yang begitu hebat ditambah pula sinar lampu redup yang tiba-tiba padam sehingga membenamkan ruangan dalam kegelapan total dokter jangkar merasakan pula sentuhan hawat dingin dan seakan diawasi oleh beberapa pasang mata dari makhluk halus berupa penampakan yang tak terlihat jelas ini misterius terdengar pula teriakan dan rintihan menggema di sekelilingnya menciptakan atmosfer yang mencegah detik berikutnya dokter jangkar berpikir cerdik ia cepat-cepat keluar dari kamar operasi rumah sakit yang sudah lama tidak digunakan itu dengan detak jantung yang agak memburu ia bergegas pergi ternyata dokter yang sesungguhnya pemberani ini bukannya pulang tapi justru menuju kamar mayat tentu dengan tujuan untuk menemui Mangkandar yang sedang berjaga di kamar mayat Mangkandar yang melihat kedatangan dokter muda ini lantas berdiri dari tempat duduknya dan menyongsongnya ayat naon dokter ada apa ini kok dokter nampak buru-buru dan tegang begitu sebentar Mangkandar saya mengatur nafas dulu sebuah penampakan yang menggetarkan Mangkandar baru saja saya masuk ke kamar operasi yang sudah lama tidak dipakai itu jadi pak dokter masuk sorangan wai benar Mangk saya sendirian ah ku laon atuh tidak mengajak abdi saya tidak menyangka akan bertemu dengan penampakan seperti itu seperti itu ku maha atuh bagaimana kejadiannya ketika itu ia mencoba mengeterapkan acian yang diperolehnya dari Mangkandar ternyata luar biasa ia bisa dengan jelas melihat ulah makhluk halus di hadapannya dan pengalaman ini sungguh mengagetkan dokter jangkar lalu dokter jangkar menceritakan betapa ia melihat dengan jelas penampakan makhluk halus di bekas kamar operasi itu ia tidak menyangka aduh atuh ayana ku maha apa pak dokter tidak sebaiknya pulang saja istirahat di rumah dulu ah tidak Mangkandar sudah kepalang tanggung sekarang jam 12 persis tengah malam saya berniat mengusir seluruh hantu dari rumah sakit ini pak dokter tidak capek dokter jangkar menggeleng kepala dengan keras niatnya sudah pulat ia ingin tempat ini bersih dari para hantu terlebih ia ingin membantu melepaskan roh-roh yang terbelenggu karena kutukan yang diakibatkan oleh perbuatan hantu tanpa kepala yang dulunya memang punya perilaku aneh dan kejam sebelum kembali ke ruangan bekas kamar operasi lagi Mangkandar sempat melakukan ritual pendek mereka duduk berhadap-hadapan mulutnya komat kamit layaknya orang membaca mantra dan kemudian melakukan beberapa gerakan seolah sedang membentengi dokter jangkar ritual pun selesai Mangkandar dan dokter jangkar kini melangkah tegar dan sepakat berniat sehati sepikir untuk membersihkan pengaruh makhluk astral dari rumah sakit ini sesampainya di depan pintu bekas kamar operasi mereka berhenti sejenak dokter jangkar menatap Mangkandar begitu pula sebaliknya penjaga kamar mayat ini pun lantas mengangguk tandas seakan memberikan tanda bahwa dia telah siap maka dengan mantap keduanya bersiap melangkah masuk ke dalam ruangan bekas kamar operasi yang temaram oleh sinar bulan penuh di angkasa mereka masuk lewat pintu yang memang telah terbuka tiba-tiba muncul penampakan kepala hantu tanpa tubuh serta sekawanan hantu berbagai jenis bentuknya dengan senjata di tangan ada yang bawa pisau operasi kunting, catut tajam, dan berbagai alat lainnya mereka nampak berdiri menyongsong dokter jangkar dan Mangkandar yang juga telah berdiri disitu hehehehe engkau hei dokter muda berani-berani kembali kesini hei khalperdom seh hehehehe apa kue orang mau mati ya iya nanti kue orang ku jadikan anak buahku hehehehe aku dari tadi sudah tahu kau pasti dokter yang bernama Ian Peter Swarsgund kan yang kejam itu hei kue orang berani menyebutku kejam dari mana kue tahu dan menuduh ika Ian Peter Swarsgund kejam kau mau tahu aku tahu dari seseorang yang dulu membongkar kejahatanmu dokter David van de Boer dia seorang dokter Belanda juga dokter yang baik hati dia sering tahu peralat sebagai asistenmu melakukan eksperimen konyol dan malpraktek sehingga menyebabkan banyak pasien yang meregang nyawa tewas dengan penasaran mati sia-sia oleh kelakuanmu bohong dari mana kue orang tahu tentang dokter David van de Boer apa apa dia masih hidup tentu tidak dia sudah kau bunuh pula dengan kejam ratusan tahun lalu tapi dia sempat menulis dokumentasi tentang seorang dokter yang penis dan kejam yaitu kau Ian Peter cukup 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 kue orang jangan banyak omong hei ayo maju kesini kubunuh kue orang atau anak buahku akan mengeroyokmu heheheheh aku tidak takut ayo kroyoklah aku hanya takut pada Tuhan yang maha kuasa dokter janggar punten kita kudu ingatnya mereka mereka hanyalah makhluk lelembut makhluk halus tidak akan bisa memukul kita apalagi membunuh sedang menyentuh kulit kita pun hantu tak akan mampu satukan hati dan pikiran pusatkan niat kita mengusir roh kejahatan ini dan hei kalian anak buahku bikin mampus dua orang itu cepat tiba-tiba serentak kawanan hantu menyeruak seakan hendak berlomba membunuh kedua manusia itu kawanan lelembut pun bergerak begitu cepatnya melesat bagai gilat tahu-tahu senjata mereka sudah begitu dekat tinggal beberapa cengkal saja dari tubuh dokter janggar dan mangkandar tentu berbagai senjata tajam ini akan merobek dan menghunjam tapi tak kalah sigap mangkandar yang memang sudah bersiap diri sejak semula lantas dengan cepat melolos ikat pinggangnya kawanan hantu sambil membaca mantra dan memutar-mutarkannya ke arah kawanan hantu dan satu persatu kawanan hantu itu terpelanting oleh ajaran ikat pinggang mangkandar mereka terpantin keras di lantai ruangan ketika mangkandar ingat menghajar hantu yang bergelimpangan dokter janggar menangkap pergelangan tangan penjaga kamar mayat itu cukup mangk cukup biarkan saya bicara dengan mereka hei kalian semua dengar baik-baik kami tidak akan menghajar kalian kami tahu kalian terbelenggu oleh kuasa iblis tanpa kepala atau kepala tanpa tubuh itu sekarang kalian boleh bebas dan pergi tinggalkan tempat ini serta carilah jalan lurus agar kalian mendapat ampunan dari yang maha kuasa tidak kalian tidak boleh pergi dan kue keparat kupuduh kue orang tiba-tiba kepala yang peter swarsgun melesat cepat bagai anak panah mengarah ke leher dokter janggar yang saat itu benar-benar tidak membayangkan bahwa gerakan hantu kejam itu akan begitu cepatnya ketika mulutnya yang mengangap memperlihatkan gigi-gigi runcingnya yang tajam hendak menggicit leher dokter janggar namun secepat jilat pula mengkandar yang sijap menempeleng dengan keras sehingga kepala hantu dokter belanda itu terjatuh ke lantai dekat kaki mengkandar lalu ia kembali menghentakkan ikat pinggang dengan sontekan sendal pancing begitu keras sepenuh tenaga kepala hantu itu berteriak dan terampun-ampun terlontar keluar menerobos tirei dan jendela kaca dengan bunyi yang berderak kemerincin tentu ia akan pergi untuk seterusnya yang dengan suka ataupun tidak suka terpaksa harus pergi meninggalkan rumah sakit ini di pagi ini terlihat mangkandar dokter janggar dan suster astria sedang berjengkerama di taman rumah sakit yang indah ini dan kisah-kisah misteri persembahan dari narasi artis akan tetap kembali mengunjungi anda terima kasih terima kasih selamat menikmati